Pemirsa penjual stiker asal Jember meninggal mendadak di Masjid Nurul Jadid masuk Dusun Kalimati Barat, Desa Kendung Rejo, Kejabatan Boncar pada Senin siang. Jenazah kemudian oleh pihak keluarga langsung dikebumikan di Kabupaten Jember. Inilah kondisi jenazah Salim Rifai, warga Dusun Ingir-Ingir, Desa Cakru, Kejabatan Kencong, Kabupaten Jember, yang meninggal di Masjid Nurul Jadid, Kejabatan Boncar pada Senin sekitar jam 1 siang. Salim Rifai dengan rekannya Joko Susilo, keduanya merupakan penjual stiker kendaraan sepeda motor, keduanya tinggal dikos di Desa Jajak, Kejabatan Gambiran. Sebelum berangkat bekerja menjual stiker di Kejabatan Boncar, Salim Rifai mengeluh sakit-sakit kepada Joko Susilo, akan tetapi Salim Rifai tetap berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing. Sabis keliling kemudian keduanya mencari makan di sekitar Masjid Nurul Jadid. Setelah makan, Salim Rifai mengeluh sakit perut kepada Joko Susilo lagi. Kemudian keduanya pergi ke Masjid Nurul Jadid, yang akan menunaikan sholat duhur dan akan beristirahat di masjid tersebut. Sesampainya di Masjid, Rifai Salim pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat. Setelah ditunggu beberapa menit oleh Joko Susilo, akan tetapi tidak kunjung keluar, bahkan Joko Susilo dengan inisiatifnya memanggil Rifai Salim di kamar mandi. Setelah dipanggil beberapa kali tidak menjauh, Joko Susilo kemudian mendobrak kabar mandi tersebut dan menemukan Rifai Salim sudah tersungkur di lantai kabar mandi. Dan kemudian meminta tolong kepada warga dan sebagian menghubungi pihak kepolisian serta puskesmas. Dari pemeriksaan pihak puskesmas tidak ada tanda-tanda kekerasan diduga selebrify terkena serangan jantung mendadak. Kita datang ke DKP bersama petugas kesehatan dari tugas mas gedung leju dan dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan, petugas medis, tidak didemukan luka pada tubuh korban. Jadi duga sementara penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Pihak keluarga menerima kematian Salim Rifai sebagai musibah dan menolak untuk diautopsi dan dibawa pulang ke Jumber untuk dimakamkan dengan dibantu relawan tim TRC Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV melaporkan.